Halo guys, kembali lagi bersama saya John Nah, di video kali ini saya mau makan request-an teman-teman disini lagi ya guys ya Oh iya, sebelumnya mohon maaf ya guys ya Untuk intro ini saya belum ada lagi ya guys ya Soalnya ini saya baru ganti nama channel Jadi saya pengen bikin intro baru lagi ya guys ya Pokoknya kalian tunggu aja intro barunya ya guys ya Nah, disini ada Alvaro Gavriel Sugiarto3609 Dia request, Bang coba makan mie goreng ditambah keju sama basreng Oke, saya akan coba makan request-an dari teman-teman disini ya guys ya Untuk mie gorengnya saya beli mie goreng yang biasa ya guys ya Ini indomie goreng, ini udah paling enak lah kalau dicampur apa-apa Ini saya beli 4 bungkus Terus untuk kejunya saya pakai keju yang ada di rumah ya guys ya Ini keju serba guna ya guys ya Nanti kita akan parut di atasnya Terus ini ada basreng juga nih Saya beli di dekat rumah saya ini basreng daun jeruk Yaudah, tanpa lama-lama lagi Yuk kita siapin dulu makanan ya guys ya Ditunggu Oke guys, mie-nya ini udah jadi ya guys ya Sekarang kita tambahin topping keju dan basrengnya ya guys Ini kejunya pertama Tuh, mantep nih Tuh, mantep guys Nah kita parut ya guys Oke, kayaknya cukup deh guys Sekarang kita tambahin basreng aja Kita tabur Beuh, mantep Nah oke guys, sekarang udah siap ya makanannya Gak usah lama-lama lagi Yuk langsung aja kita sikat Mantep banget guys Kalau saya suka masak mie-nya itu Gak sampai terlalu mateng ya guys Kalau kalian gimana? Coba komen di bawah guys Yuk lanjut Keju sama basreng ya guys Duh, maaf ya guys Berantakan Basrengnya gurih Terus ini gak terlalu pedes ya Dan ada rasa daun jeruknya itu ngendang Apalagi ditambah mie goreng Beuh, mantep abis Katikagosu Maurice eki Manyak Gak Gak selamat menikmati ini mie nya udah mulai agak kering ya guys jadi ini agak susah nih udah mulai ngebentuk kotak dia tapi saya suka sih yang kering-kering gini kalau kalian gimana guys yuk makan lagi makasih dan untuk kejunya nih dia lumayan gurih terus asin cuma gak terlalu asin dan gak terlalu bikin enek guys tapi kalau banyak-banyak sih lumayan enek jadi ini cocok kalau untuk dipakai topping mie mantap banget guys ini yang kasih ide lumayan juga guys emang ya guys ya kalau kita sebagai orang Indonesia makan mesti ada kriuk-kriuknya biar lebih mantep enak 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 selamat menikmati habis guys kami minum dulu guys mantap oke guys segitu aja untuk video kali ini ini yang ngasih ide sih luar biasa ya guys ya baunya enak dah guys terima kasih buat kalian yang udah merequest ya guys kalau kalian mau request apalagi kalian bisa komen di bawah video ini ya guys ya kalau kalian suka video ini jangan lupa kalian untuk like, komen, dan juga subscribe sampai ketemu di video berikutnya mantap sub indo by broth3rmax